Namanya asinan sudah pasti kandungan garamnya juga tinggi, tapi apakah penderita hipertensi boleh mengkonsumsi asinan? Itu adalah fakta. Nah pertanyaannya kenapa sih kok menjadi pertanyaan bahwa penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi asinan. Kalau bicara mengenai asinan artinya kita bicara mengenai rasa asin dan juga ada manis-manisnya sedikit dan juga ada rasa asam. Bagi penderita hipertensi yang sangat harus diperhatikan adalah kandungan garam. Karena dari banyak penelitian dikatakan bahwa garam ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tekanan darah tinggi. Pertanyaannya, kalau boleh dikonsumsi apakah boleh setiap hari? Tentu saja jangan setiap hari apalagi dalam jumlah yang tidak terbatas. Jika ingin mengkonsumsi sebaiknya konsumsi dalam satu minggu satu atau dua kali saja dan jumlahnya sekali dikonsumsi hanya boleh sekitar satu porsi. Nah pertanyaannya seberapa banyak sih ukuran satu porsi? Mungkin bisa saya contohkan ya. Satu porsi kira-kira mengandung buah antara 5 sampai 6 potong saja. Kemudian airnya yang harus diperhatikan. Karena di dalam asinan ini yang kandungan garamnya justru paling banyak ada di kuahnya asinan. Dan kuahnya asinan ini justru yang paling menarik ya karena memberikan rasa yang luar biasa. Jadi trik untuk mengkonsumsi asinan bagi penderita hipertensi sebaiknya pilihlah buahnya saja. Jika ingin kuahnya boleh dikonsumsi sekitar 1 sampai 2 sendok teh saja. Jadi jangan berlebihan. Selain tinggi akan antioksidan, fakta atau mitos selanjutnya katanya asinan juga baik bagi kesehatan tulang. Bener gak ya? Ya, itu adalah mitos. Kenapa mitos? Karena kalau kita bicara kesehatan tulang artinya kita bicara mengenai kandungan kalsium, fosfor, magnesium ya. Dan banyak mineral-mineral untuk pertumbuhan tulang. Dan juga vitamin D yang sangat bagus juga untuk tulang. Dalam asinan ini, ini kaya akan buah-buahan. Dan juga kaya akan garam. Dan juga kaya akan asam. Jadi mineral-mineral maupun vitamin yang terkandung di dalam asinan buah ini, korelasinya atau hubungannya tidak terlalu erat dengan kesehatan.